Selamat pagi Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Jumat 3 Juli 2020 Saya harap Ibu Bapak sekalian senantiasa ada di dalam keadaan yang baik, sehat, dipenuhi damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapak kita di sorga Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan Kami rindu kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini Senantiasa menuntun langkah kehidupan kami Dan membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan di dalam kehidupan kami Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema rendungan sabda kita hari ini adalah Sang Penuntun Terambil dari kisah para rasul pasal yang ke-16 ayat 6 hingga ayat 12 Saya akan membacakan untuk Ibu Bapak sekalian Mereka melintasi tanah Phrygia dan tanah Galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bithynia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya Katanya Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana Lalu kami bertolak dari Troas Dan langsung berlayar ke Samotrake Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis Dari situ kami ke Filipi Kota pertama di bagian Makedonia ini Suatu kota perantauan orang Roma Di kota itu kami tinggal beberapa hari Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada seorang pemuda yang belajar di sebuah universitas Kemudian melanjutkan ke seminari Yang memutuskan untuk menjadi seorang pendeta Allah pun memberkati masa studinya Dan memberinya banyak kesempatan untuk berkotbah Setelah lulus Ia mencari gereja yang dapat ia gembalakan Tetapi tidak ada satu gereja pun yang membutuhkannya Karena itu Ia menerima tawaran untuk mengajar di sekolah Alkitab Sambil tetap terus berharap dapat menjadi seorang gembala sidang Suatu hari nanti Namun setelah dua tahun Ternyata tampak jelas Bahwa Allah menghandakinya Untuk menjadi seorang pengajar Bukan pendeta jemaat Ya Ketika pemuda tersebut mengikuti tuntunan Tuhan Untuk menjadi seorang dosen di sekolah Alkitab Maka ia dipakai secara luar biasa oleh Allah Menjadi pengajar yang cakep Dan dapat menjadi inspirasi Bagi para mahasiswa Mahasiswinya Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kadangkala Allah dalam tanda kutip Menggagalkan rencana kita Manakala kita sedang mencoba Memahami kehendaknya Ketika kita mengarah pada satu tujuan Allah merintangi jalan kita Meski demikian Kita tetap akan menemukan Kepuasan Dengan arah yang dikehandakinya Rasul Paulus pun pernah mengalami Kegagalan seperti itu Saat ia berada di Asia kecil Dalam perjalanan misinya Yang kedua Ia pergi menuju provinsi Roma Di Asia kecil Tetapi di catat Ayat ke enam Roh kudus Mencegah mereka Untuk memberitakan Injil Di Asia Ia dan rekan-rekannya Mencoba masuk Ke daerah Bitinia Tetapi Ayat tujuh mencatat Roh Yesus Tidak mengizinkan mereka Kemudian mereka Melanjutkan perjalanan Ke Troas Dan Rasul Paulus Mendapat penglihatan Bahwa Allah mau Mereka memberitakan Injil Di Makedonia Ayat sembilan Dan sepuluh Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apakah Allah pernah Dalam tanda kutip Menggagalkan rencana Ibu Bapak sekalian Mungkin Tuhan sedang menuntun Ibu Bapak Di jalannya Yaitu jalan Damai Sejahtera Oleh sebab itu Mari kita terbuka Terhadap kehendak Tuhan Dan menajamkan Kepekaan kita Terhadap Tuntunannya Sebab Tuhan Hendak Memakai Dan memberkati Setiap kita Untuk masuk Di dalam rencana Allah Dan Nama Tuhan saja Yang Dipermuliakan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Sekali lagi Firman Tuhan Juga Mengingatkan kami Bahwa sesungguhnya Rencana Mula Yang harus jadi Atas kami Bukan Rencana-rencana kami Sebab hidup kami Adalah sesungguhnya Untuk melakukan Kehendak Tuhan Keinginan hati Tuhan Dan nama Tuhan Yang dipemuliakan Oleh sebab itu Berikan kepada kami Keterbukaan Dan juga Kepekaan Akan pimpinan Dan Rencana-Mu Ya Tuhan Sehingga hidup Yang kami miliki ini Sungguh-sungguh kami Persembahkan Bagi hormat Kemuliaan Namamu Bapak di surga Kami Menyerahkan Kehidupan kami Dan juga seluruh rangkaian Aktivitas kami Dari pagi Siang Sore hingga malam Nanti Hanya di dalam tangan Pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Selamat pagi